Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu sekalian Yang namanya manusia itu kan banyak punya kebutuhan ya Ada kebutuhan sandang papan lampangan Ada juga kebutuhan yang namanya apa ya Kalau istilah anak muda itu kebutuhan biologis Apa itu kebutuhan biologis? Nikah Sebab di anal islamah risalatul insaniyah Islam itu sebetulnya sangat memperhatikan kebutuhan manusia Makanya dalam islam tabatul haram Puasa wisol haram Ada yang tanya kemarin ke saya gini Ini emang tabatul apa? Tabatul itu artinya membujang selamanya Itu kagak boleh dalam agama haram Itu haram tuh namanya tabatul Kenapa? Karena itu melawan takdir, melawan kodrat Manusia itu kodratnya adalah butuh yang namanya pendamping Yang namanya istri atau yang namanya suami Nah untuk memenuhi kebutuhan ini Maka dalam islam kita diperbolehkan Untuk apa itu? Mewujudkan yang namanya pernikahan Bahkan bukan diperbolehkan lagi Ada yang orang itu harus wajib yang namanya nikah Nah nikah itu ibu-ibu sekalian Nih ada yang hukumnya wajib Ada yang hukumnya haram Ada juga yang hukumnya makruh Yang hukumnya wajib nikah bagaimana? Bagi orang yang sudah mapan Yang udah kalau bahasa umimah udah pengen Itu wajib tuh nikah buru-buru Nah nikah itu ibu-ibu sekalian Esahnya juga harus ada syarat rukunnya Iya kan? Rukunnya nikah sama-sama kita ketahui Harus ada nganten laki Harus ada nganten perempuan Harus ada wali Harus ada saksi Harus ada sirot, ijab, dan kobol Kalau bahasa kita makudu ada mahar Mahar itu artinya sesuatu yang diserahkan Dan juga cinta itu bisa mewujudkan keluarga sakinah mawaddawarohma Di antara calon suami sama calon istri Harus ada rasa cinta Kagak boleh Kagak boleh orang dinikahin karena dipaksa sama emaknya Lah kalau bahasa kita emang yang mau nikah emaknya Lah kan yang mau nikah kita Dan wajib syukur kita punya rasa cinta Kenapa? Karena cinta adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita Ah ibu-ibu sekalian Ada yang mau tanya? Silahkan Kalau seorang perempuan menerima pinangan dengan keterpaksaan Apa itu salah umi? Seorang perempuan menerima pinangan secara keterpaksaan Yang maksa berarti maknya Atau bapaknya, orang tuanya ya Nah ibu-ibu sekalian Nih dengerin Dengerin Anak itu memang anak kita Tapi bukan milik kita Jadi anak itu juga berilah kebebasan untuk menentukan hidupnya Jangan kita bilang Eh lu kan anak gue Apa kata gue merah? Merah Kalau kata gue hitam? Hitam Lah kagak bisa begitu coy Sebab apa? Anak memang betul anak kita Tapi dia bukan milik kita Ya makanya dalam Islam mohon maaf ya Kalau ada seseorang nikah karena terpaksa Itu kagak boleh Ya kagak boleh Seperti pernah waktu itu ada kasus Tapi kayaknya kalau saya sampaikan sekarang juga Saya kelamaan Karena saya masih ditunggu jamaah yang pengajian sebelah Insya Allah nanti akan umi sambung lagi Umi lanjut lagi Masalah yang nikah karena ada paksaan dari orang tua ya Iya kita lanjutkan insya Allah Bos Halima mau menikah dengan Aryo bos Apa? Halima mau menikah sama Aryo Siang ini? Iya bener bos Kalian sudah pastikan Bener itu orangnya dan tempatnya Sudah bos Bener bos Ini info dari mata-mata saya bos Yang saya tugasin buat ngawasin mereka bos Ingat Pernikahan Halima dan Aryo Tidak boleh terjadi Harus kita batalkan Ayo Siap bos Bismillahirrahmanirrahim Saudara Ajo Pratawo Saya nikahkan dan kawinkan saudara Dengan Halimah Binti Supraptoh Dengan Mas Kawin Seberangkat Allah sholat dibayar tunai Saya terima nikah dan kawinnya Halimah Binti Supraptoh Dengan Mas Kawin tersebut dibayar tunai Gimana para saksi? Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya minta Batalkan pertindahan mereka Pak Burhan Apa hak Bapak ngebatalkan acara ini? Aryo Kamu sudah membawa lari calon istriku Sekarang Balikin calon istriku Apa sih? Bang Hulu Batalkan pernikahan ini Gak bisa pak Mereka semua sudah sah menjadi suami istri Saya minta Batalkan pernikahan ini Bapak faham ilmu agama gak sih? Tidak ada yang bisa memisahkan mereka kecuali perceraian Aryo Dengar baik-baik Saya akan bikin hidup kamu susah Bapak Bu Yati Ini balasan yang saya terima Saya sudah tolong ibu Saya pinjain uang Tapi apa? Halimah bukannya menikah dengan saya Mencetul halimah menikah sama Aryo Sekarang Sekarang Balikin di hutang ibu Bayar Bayar hutang-hutang ibu berikut bunganya Baik Baik Saya akan bayar Tapi 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 saya hanya bisa dengan cara mengangsur ya pak Apa? Mengangsur? Kalau sampai halimah kesini Biar sama dia Untuk menunggu saya Selamanya Saya gak akan rela Kalau halimah menikah sama Aryo Hei Jangan macam-macam Kalau berani rapor Tahu sendiri resiko Bu Yati Bu Yati Bu Yati Bu Yati sudah meninggal Cepetan ambil panggil harga bu Harga, harga Kamu kemana? Aku mau pulang mas Barusan aku dikabarin sama Udin Sama ibu aku meninggal Bismillahirrahmanirrahim Yang sabar sayangnya Aku pamit ya mas Tunggu, tunggu Ma Sebaik kamu masuk ke sana ya Aku berarti takut Kalau kamu kenapa-kenapa di sana Mas Ini ibu aku yang meninggal Ibu aku Iya aku paham Tapi kamu coba tolong ngertiin keadaannya Aku takut kalau kamu kenapa-kenapa di sana sayang Eh eh Aliman Akunya suami kamu Aku berhak ngang izin kamu ke sana Mas aku mohon Mas aku mohon Mas aku mohon izinin aku mas Aku yang melihat usara ibuku mas Mas aku mohon Aku mohon Aku mohon mas Aku mohon mas Ya udah Ya udah Tapi aku yang nganterin kamu ya Aku mau gengi baju dulu Ayo Bener-bener kelewatan Aryo kesini tapi tidak mau menemui saya Jangan-jangan Ini pasti Halimah yang pengaruhi si Aryo Karena Aryo tidak mau menemui saya Mereka masih di pemakaman Seperti ini masih ada buning sih Bawa kemarin Saya pergi dulu Saya mau bikin perhitungan sama Halimah Ibu Ibu maafin Ibu 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 anak yang durangkah Ibu 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 Ini semua tuh udah terjadi Sekarang yang bisa aku dan kamu lakuin Ayo berdoa Ayo berdoa Bapak 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 selamat menikmati